Ashanti mendadak sentil Fuji Utami alias Fuji usai bawa nama mantan Torik Halilintar di persidangan mantan Meneir. Seperti yang kita ketahui Fuji hadir sebagai saksi korban dalam sidang kasus penggelapan oleh ex-manajernya, Batara Ageng di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Dalam sidang, Fuji menjelaskan awal mula perkenalannya dengan Batara hingga menerima laki-laki tersebut sebagai Meneir. Diungkap pula total kerugian yang dialami Fuji, yang diduga uangnya digelapkan sang mantan Meneir. Jumlah, kerugian, Rp1 3 miliar. Saya punya rincian, ada dari agensi, dari brand, ada 21, transaksi, beda-beda kerjaan. Itu berlangsung selama dia menjadi Meneir saya. Awalnya saya nggak pernah cek mutasi rekening, jikata Fuji dalam sidang. Tahunya, kok belum dibayar, lalu ada agensinya bilang ke saya, kok belum di-upload? Tapi agensi bilang sudah dibayar ke rekening terdakwa. Batara, eh ucapnya menyambung. Perempuan 21 tahun tersebut juga menjelaskan bahwa Batara mulai bekerja dengannya sejak Januari 2022 hingga Juli 2023. Kemudian di tengah-tengah masa kerja tersebut, Fuji sudah menegur Batara tanpa perjanjian tertulis soal bayaran yang tidak sampai ke rekeningnya. Kejadian tersebut terjadi di rumah Tarik Halilintar, saat Fuji masih menjadi kekasih lelaki itu. Ada ngobrol, musyawarah, harus diselesaikan dengan kekeluargaan. Ada, musyawarah, saat itu di rumah Tarik, itu Tur Fuji. Enggak, ada perjanjian tertulis. Dia, Batara, bilang mau ngembalikan tapi tidak ada. Ya tambahnya. Keterangan Fuji ini lalu disanggah Batara. Menurut sang terdakwa, dia bekerja dengan Fuji sejak Desember 2021, namun baru resmi dibuatkan kontrak pada Januai 2022. Lalu menurut Batara, pertemuannya dengan Fuji di rumah Tarik Halilintar terjadi di Desember 2022. Sang mantan Meneyer mengklaim saat itu ada perjanjian tertulis soal utang-piutang dengan Fuji yang ditanda tangani kedua belah pihak. Batara mengaku kertas perjanjian itu hanya dipegang Fuji sendiri tanpa dia miliki salinannya. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkap Fuji sebelumnya. Pada Desember 2022 di rumah mantan pacar Fuji, hari kita buat perjanjian. Di situ ada nominal angka, beberapa poin ada larangan yang tidak boleh dikerjakan, IB berbatara. Surat piutang adanya 2022, saya tidak diberikan kertas itu, perjanjian utang-piutang. Hanya ada di Fuji, i sambungnya. Namun begitu, baik Fuji maupun Batara tetap pada keterangannya masing-masing. Meski berbeda, keduanya bersikeras bahwa kesaksian mereka benar. Sebagai mana diketahui, pada September 2023 lalu, Fuji melaporkan Batara terkait kasus dugaan penggelapan dana. Mantan kekasih tarik halilintar itu merasa dirinya dizalimi karena uang hasil kerja kerasnya dibawa kabur oleh ex-manager. Kejadian itu bermula dari sejumlah brand yang protes pada Fuji. Katanya Fuji sering menyepelekan pekerjaan dan melanggar janji kerja. Usut punya usut. Batara lah yang menerima pekerjaan tersebut namun tidak dia sampaikan pada sang selebgram. Fuji lalu melaporkan Batara atas pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan selain itu.